Sementara itu Mirsa, polisi menetapkan pedagang gorengan sebagai tersangka pembunuhan seorang penagi hutang di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku pembunuhan saat ini dirawat di rumah sakit karena terluka setelah duel dengan korban. Pas jadwal antara pedagi hutang dengan pemilik hutang yang merupakan pedagang gorengan di Jalan Haji Salan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Panten, polisi menetapkan Samsudin seorang pedagang gorengan menjadi tersangka. Korban bernama Sima Mora Sedegar merupakan rentenir. Tata-tata yang berupa parang ataupun pisau itu memang ada di situ dan memang digunakan untuk sehari-hari oleh CS tersebut. Jadi tidak dipersiapkan. Apakah hari ini sudah jatuh tempoh penagihan? Kita belum ambil keterangan karena pelaku ini juga tidak menyampaikan bahwa jadwalnya ditagi itu sedangkan MS ini adalah korban yang meninggal dunia, kita tidak bisa meminta keterangan. Tetapi yang jelas korban penginian ini MS datang ke rumah daripada CS ini pelaku penginian ini yang mengakibatkan meninggal dunia datang menagi ke rumah CS tersebut. Perisal pembunuhan berawal saat korban yang merupakan rentenir menegahi utang senilai Rp350.000 kepada pelaku. Namun karena pelaku belum memiliki uang terjadi cekcok hingga berujung duel menggunakan senjata tajam. Pelaku dijerat pasar pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nonung Purnomo, INews melaporkan.